Karena hutang yang tak bisa dilunasi, keduanya kerap mendapatkan perlakuan yang kurang baik oleh warga dan bingung akan kehidupan yang mereka alami, apalagi keduanya sudah mempunyai keluarga. Lalu siapakah yang akan melakukan pesukian? Apakah sang kakak Warkam atau sang adik Girun? Dan bagaimana kisahnya? Rama Atmaja Underscore HCR Untuk mengetahui seperti apa kisahnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Brice Horror. Cerita akan diambil dari sudut pandang si adik atau Girun. Hari itu, Kang Warkam datang berkunjung ke rumah. Dan pada saat itu juga, aku sedang ada di rumah. Terdengar suara ketukan pintu disertai salam. Lalu, aku pun membalas dengan salam dan langsung membukakan pintu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada apa Kang? Apa? Ada sesuatu sampai datang mendadak seperti ini? Tanyaku Run, kamu sedang menganggur Mau tidak? Kakak ajak kamu main ke suatu tempat? Kang Warkam balik bertanya Aku diam untuk beberapa saat Karena merasa heran dengan kedatangan Dan heran karena tiba-tiba mengajak ke suatu tempat Kemana Kang? Apa? Ada kerjaan? Tanyaku lagi Sudah ikut saja Binta Kang Warkam Aku tertunduk sesaat Memikirkan Apa dan kemana Tetapi Aku tak bisa menolak ajakan Kang Warkam Dan segera pamit sama anak istri Saat di tengah perjalanan Akhirnya Kang Warkam bercerita Tentang maksud dan tujuannya mengajakku Run Kamu tahu Bu Ija? Tanya Kang Warkam Tahu Tetangga kakak yang kaya itu kan? Ucapku Kakak dikasih tahu sama dia Kalau mau kaya Harus datang ke tempat ini Jelas Kang Warkam Terus Di sana ada apa kan? Memang ada apanya? Sampai-sampai bisa membuat kaya? Tanyaku Tanyaku Dengan nada sedikit tinggi Ngebet Jawabnya Sambil berbisik Ngebet Tanyaku kaget Apa Kakak yakin Mau melakukan itu? Tanyaku Meyakinkan Memangnya kamu gak mau Tanya Balik Yang Warkam Ikut saja dulu Jawabku Dengan nada kesal Ya sudah Kalau tidak mau Tenang saja Kalau kakak kaya Kamu Juga ikutan senang Seru Kang Warkam Dengan Senyuman Mengembang Aku terdiam Balas senyum Raku Kepadanya Sambil Sesekali Menganggukkan kepala Tak lama Setelah obrolan Di dalam bus Sambil bisik-bisik Agar Tak didengar orang Tibalah kita Ketempat yang dituju Kita berjalan Menelusuri Jalan setapak Dan mendekati Tempat keramat Dan masih banyak Pepohonan Di sepanjang perjalanan Kita berdua Terus-terusan Dilihat oleh Sekelompok monyet Yang kerap kali Meloncat Kesana kemari Aku takut juga Kalau tiba-tiba Monyet-monyet tersebut Menyerang Tetapi Kang Warkam Tidak menggubris Para monyet tersebut Saat sudah Memasuki area keramat Ada seorang kakek Berjenggot putih Dengan pakaian serba hitam Yang menyambut Kedatangan kami Permisi mbah Tujuan kita berdua Kesini Adalah Ucap Kang Warkam Yang kata-katanya Langsung dipotong Oleh kakek tersebut Sebut saja Namanya Mbah Raksa Iya Selaku juru kunci Tempat ini Saya tahu Maksud dan tujuan Kalian kesini Pakai bahasa Indonesia Saja Mbah tidak mengerti Ucapnya Diiringi tertawa Kalian Mau kaya kan Ucapnya lagi Memejamkan kedua mata Sambil Menyisir jenggot putihnya Dengan jari jemari I I I Yang bah Jawab Kang Warkam Dengan nada Sedikit terpatak Aku hanya diam Sambil Sesekali melihat area Sekeliling Dan Masih takut Kalau ada salah satu monyet Yang akan menyerang Ayo Ikuti aku Seru Mbah Raksa Dia memutar badan Dan mulai berjalan Dan kami pun berjalan Mengekor Mbah Raksa Tiba di salah satu bangunan Yang ada di tempat tersebut Kita pun Dipersilakan Untuk masuk Sampai di dalam Mbah Raksa pun duduk bersilah Sambil menyuruh kita duduk Sedangkan aku sendiri Tak ayal memandang Dan menelusuri setiap jengkal tempat tersebut Aku mau tanya Hubungan kalian berdua itu apa? Tanya Mbah Raksa Teman Mbah Jawab Kang Warkam Yang ingin Mendahului jawabanku Aku tak mengerti Maksud dari Kang Warkam Mengatakan hal tersebut Aku hanya Memilih diam Konon Kalau datang ke tempat tersebut Tidak boleh dengan Anggota keluarga Kenapa? Nanti akan saya ceritakan Di bagian lain Lalu Kedatanganmu? Tanya Mbah Mengagetkanku Yang tengah melihat-lihat Tempat tersebut Kedatanganku cuma Mengantar saja Mbah Jawabku singkat Sambil mata masih menelisik Ke segala penjuru Oh ya sudah Kalau begitu Kamu tunggu disini Pinta Mbah Raksa Iya Mbah Jawabku patuh Mereka berdua berdiri Dan berjalan Memasuki sebuah ruangan Aku yang penasaran Bangkit dari tempat duduk Di saat keduanya Sudah memasuki Ruangan tersebut Di luar ruangan Ada jendela kaca Namun Ditutup Dan bagian dalamnya Ditutup kain horden Namun Masih ada celah Untukku melihat Kedalam ruangan itu Dan bisa melihat Apa yang mereka lakukan Aku melihat Keduanya duduk peradaban Dengan posisi persilah Keduanya pun Memejamkan mata Si Mbah Mulai komat kamit Sambil Menggerakkan kedua tangannya Dengan posisi mata Masih tertutup Ritual pun Mulai Dilaksanakan Aku langsung kembali Ketempat duduk Karena Takut terjadi Apa-apa Bila ketahuan Mengintip ritual Yang sedang mereka lakukan Tak berselang lama Keduanya pun keluar Dari ruangan tersebut Namun aneh Kang Warkam Nampak Begitu berbeda Pandangan matanya kosong Dan sesekali Menatapku yang sedang duduk Namun Kembali membuang pandangannya Dan melihat lurus ke depan Dengan Tatapan kosong Benar Kamu tak mau Tanya Mbah Raksa Mengagetkanku Yang tengah mengawasi Kang Warkam Tidak Mbah Memang sedari awal Kedatanganku Hanya untuk mengantar Jelasku Tegas Ngapain masih duduk Ayo berdiri Pulanglah Pintang Mbah Raksa Aku langsung berdiri Dan Kang Warkam Langsung berjalan Menuju pintu Sehabis bersalaman Aku Menyusulnya Dari belakang Pintu dibuka Kang Warkam Keluar Saat Hendak keluar Tiba-tiba Mbah Raksa Kembali bertanya Kalau kamu berubah pikiran Jangan sungkan Untuk datang kemari Aku menjawab Dengan angkukan Dan Menuju pintu Mbah Raksa pun Tak ikut keluar Mungkin Masih ada sesuatu hal Yang ingin Dia lakukan Di sepanjang Perjalanan pulang Kang Warkam Memilih diam Aku pun tak berani Bertanya Perial apa yang telah terjadi Singkat cerita Sampailah Di depan rumahku Aku Membuka pintu Dan perucap Tidak Mampir dulu Kang Kang Warkam Hanya diam Tetapi Dia tersenyum Senyuman Yang membuatku Heran Dan langsung Berbalik badan Dan dia pun Berjalan pulang Aneh Gumanku Dalam hati Sehabis menutup pintu Aku langsung Masuk Dan hendak Pergi ke kamar Namun Langkahku Sempat terhenti Saat Sampai di ruangan Yang ada Televisinya Dari mana saja Mas Seharian gak pulang Tanya istriku Jamilah Habis Mengantarkan Warkam Jelasku Mengantar Kemana Tanya Jamilah Ingin tahu Sudah Tak usah tahu Jawabku singkat Mas Pegel-pegel Pengen tidur Lanjutku Berucap Dan Memasuki kamar Sampai Sampai di dalam kamar Aku langsung Merabahkan Anggota badan Dan tak Menunggu waktu lama Aku pun Tertidur Mas Mas Bangun Mas Seru Jamilah Yang mencoba Membangunkanku Dari tidur Karena Masih Ngantuk berat Aku pun Tidak Menghiraukannya Mas Bangun Mas Prapto meninggal Ucap Jamilah Membuatku kaget Seketika aku terbangun Dan langsung duduk Menatap Jamilah Air matanya Mengambang Dan sesekali Membasahi pipi Hah Prapto meninggal Tanya ku kaget Sambil memegang Kedua budak Jamilah Yang sesekali Menggoyangkan tubuhnya Karena Merasa Tidak percaya Iya mas Meninggal Jawab Jamilah Terseduh Menikalkan Karena Apa Tanyaku Dengan nada tinggi Milanya Tak tahu mas Ayo Yang ngasih tahu Jelas Jamilah Tuh Anaknya Juga masih ada Di ruang tamu Sambung Jamilah Ayo Tetangganya Gangwarkam Teriaku Kita langsung Berdiri dari tempat tidur Dan menuju Ruang tamu Dimana Ayu berada Lalu kita semua Termasuk Anakku yang masih kecil Keluar rumah Dan pergi menuju Kegediaman Gangwarkam Prapto adalah Anak Gangwarkam Dia anak Sematawayang Prapto Sudah bersekolah Dan duduk Di bangku Kelas 4 Sedangkan Anakku Yang bernama Suci Masih berumur 5 tahun Kita langsung Bergegas menuju Rumah Gangwarkam Yang jaraknya Tak begitu jauh Hanya Berbeda RT Saja Kita tiba Di rumah Gangwarkam Dan sudah Ramai Lalu lalang Orang bertaksia Atau Melayat Suara Isak tangis Memecahkan Telinga Aku pun Ikut menangis Dan tak percaya Kalau Prapto Telah Tiada Padahal Belum Memasuki rumah Dan belum Melihat Prapto Secara langsung Setelah Masuk Kedalam rumah Jamilah Langsung Lari Mendekati Jenazah Prapto Sedangkan Aku berhenti Tak mengikuti Jamilah Karena Melihat sesuatu Yang tidak masuk Di akal Yang benar Saja Masa Anaknya Meninggal Yang jadi Bapaknya Tidak sedih Sama sekali Tanyaku Dalam hati Benar Benar Aneh Sifatnya Berubah drastis Semenjak pulang Dari tempat Yang bernama P itu Padahalkan Prapto Anak Kesayangannya Dia Anak Semata Bayangnya Tetapi Aku memilih Diam Dan tak Menegur Gang War Kam Karena Kalau aku Tegur Pastinya Rumah ini Akan menjadi Sangat Ramai Kesal Kesal Aku terus Menahan Kekesalanku Dan berjalan Mendekati Jamilah Lalu Aku Membisikkan Sesuatu Padanya Bapak Macam Apa Itu Bukannya Sedih Malah Diam Saja Kayak Patung Ngomong Apa Mas Yang Paling Sedih Disini Ya Kang Warkam Jelas Jamilah Balik Berbisik Hei Tanya Kuhiran Mila Kamu Kan Tahu Sewaktu Pulang Dari Sana Kang Warkam Jadi Jauh Berbeda Timpaku Kembali Berbisik Ah Itu Kan Cuma Perasaan Masa Aja Kata Similasi Tidak Ada Yang Aneh Seru Jamilah Berbisik Meyakinkan Aku Terdiam Bingung Semua Bercampur Menjadi Satu Siapa Yang Benar Dan Siapa Yang Salah Aku Tak Tahu Intinya Setelah Kang Warkam Keluar Dari Ruangan Itu Aku Merasa Dia Begitu Berbeda Tetapi Yang Jadi Masalahnya Apa Yang Aku Lihat Dan Orang Lain Lihat Itu Berbeda Karena Tak Ada Yang Merasakan Keanehan Atau Keganjilan Yang Aku Rasakan Aku Tahu Itu Saat Melihat Kamar Tepatnya Beberapa Orang Yang Datang Dan Mereka Bersikap Biasa Saja Bahkan Ada Yang Pamit Sama Kang Warkam Untuk Pulang Tetapi Di Mataku Semua Masih Sama Kang Warkam Tidak Membalas Salam Dari Orang Orang Yah Ayah Ucap Suci Mengayunkan Bajuku Sambil Sesekali Menariknya Ada Apa Nak Tanyaku Sambil Sedikit Merunduk Dan Mendekatkan Pendengaran Kemulut Suci Om Warkam Kok Diam Saja Si Om Warkam Sakit Ya Tanya Suci Berbisik Aku Kaget Dan Terdiam Untuk Sesaat Rupanya Selain Aku Suci Pun Mengetahui Kejenggalan Tersebut Oh Iya Waktu Itu Om Warkam Datang Ke rumah Sama Bu Ija Suga Kan Tanyanya Lagi Bu Ija Tanyaku Bingung Iya Ya Jelas Suci Meyakinkan Aneh Kan Waktu Itu Kang Warkam Sendirian Bisa Bisanya Suci Bilang Kalau Ada Bu Ija Aduh Pecah Kepala Mikir Yang Tidak Tidak Yang Benar Saja Kumanku Dalam Mati Dipikir Daripada Bingung Aku Melangkahkan Kaki Mendekati Mbak Raini Istri Dari Kang Warkam Mbak Mau Nanya Prapto Meninggalnya Kenapa Kan Aku Lihat Dia Tidak Sakit Apa Apa Tanyaku Penasaran Sambil Sesekali Melirik Ke Arah Patung Yang Bernyawa Yaitu Kang Warkam Katanya Mengeluh Mengeluh Sakit Perut Terus Muta Muta Sampai Lemas Terus Tiba Tiba Dia Meninggal Jawab Mbak Raini Sambil Terisak Aku Memilih Diam Mencoba Untuk Meresapi Kejadian Tersebut Dan Tak Lagi Berani Bertanya Karena Takut Membuat Mbak Raini Semakin Sedih Gara 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 Kamu Yang Nanya Perihal Kejadian Kang Warkam Menjadi Kang Warkam Nangisnya Tambah Kenceng Seru Mbak Raini Dengan Nada Sedikit Membentak Hah Yang Bener Saja Mana Mungkin Dia Nangis Melototin Iya Sampai Wajahnya Tambah Merah Begitu Terus Melototin Kirun Kumanku Dalam Hati Wah Sudah Tak Beres Nih Kumanku Lagi Dan Pergi Menjauh Singkat Cerita Acara Pemakaman Pun Selesai Dan Aku Langsung Pulang Meninggalkan Istri Dan Anakku Matahari Kian Condong Kebarat Namun Masih Siang Dan Aku Tak Bisa Membentung Lagi Rasa Kantuk Ini Sesampainya Di rumah Aku Langsung Masuk Kedalam Kamar Dan Merbahkan Tubuh Lalu Tertidur Tak Terasa Sudah Pukul 16 Sore Cacing Di Dalam Perut Pun Sudah Mulai Demo Eh Ini Anak Dari Tadi Disuruh Pulang Tak Mau Pulang Pulang Terdengar Teriakan Dari Depan Rumah Suaranya Seperti Suara Jamila Aku Langsung Bergegas Keluar Kamar Dan Melihat Apa Yang Sedang Terjadi Lalu Aku Pun Menegur Jamila Ada Apa Si Anak Jangan Dimarahi Begitu Kasian Teriaku Eh Nih Mas Anakmu Disuruh pulang Tidak Mau Bilangnya Prapto Ngajakin Main Prapto Kan Sudah Meninggal Nih Anak Aneh Saja Jelas Jamila Sudah 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 Nih Pegang Anakmu Mila Mau Masak Dulu Pintat Jamila Memberikan Suci Padaku Yang Kala Itu Masih Menangis Aku Membawa Suci Masuk Dan Menyuruhnya Duduk Di Ruang Tamu Lalu Aku Menanyakan Sesuatu Hal Suci Ayah Mau Tanya Ada Apa Dengan Prapto Tanyaku Dengan Tutur Kata Yang Lembut Kakak Prapto Minta Tolong Sama Suci Kak Prapto Katanya Tidak Mau Dibawa Sama Orang Itu Jelasnya Sesengguhan Aku Diam Untuk Sesaat Sambil Berpikir Kalau Yang Dikatakan Suci Benar Atau Tidak Aku Hanya Takut Kalau Anakku Mempunyai Kehalusinasi Yang Tinggi Orang Siapa Tanyaku Penasaran Orang Yang Kepalanya Seperti Tikus Tapi Hidungnya Besar Jelas Suci Yang Masih Sedikit Tersendu Ya Sudah Nanti Ayah Yang Menyelamatkan Kak Prapto Tapi Suci Jangan Nangis Ya Nanti Cerita Lagi Bucuku Dengan Nada Lembut Iya Ayah Seru Suci Sembari Menunggu Suci Mulai Tenang Dan Sambil Menunggu Jamilah Selesai Masak Aku Mencoba Kembali Pertanya Pada Suci Tentang Apa Yang Terjadi Tetapi Belum Sempat Aku Bertanya Suci Kembali Menjelaskan Begini Ya Suci Lihat Kak Prapto Lari Di Belakangnya Ada Orang Itu Yang Mengejar Ngejar Kak Prapto Minta Tolong Tapi Ada Orang Yang Meladeninya Jelas Suci Aku Terdiam Sejenak Mencoba Mencernak Apa Yang Suci Utarakan Tetapi Aku Berpikir Tak Mungkin Anak Sekecil Suci Pandai Berbohong Suci Kan Ngomong Sama Ibu Tapi Ibu Diam Saja Sampai 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 Prapto Diseret Sama Orang Itu Kalau Tak Percaya Tanya Sama Siska Jelas Suci Kembali Siska Yang Aku Tahu Adalah Teman Imajinasi Suci Sedari Kecil Suci Suka Bermain Sendiri Dan Terkadang Kerap Ngobrol Seorang Diri Tapi Saat Ditanya Main Sama Siapa Selalu Jawab Main Sama Siska Ayah Suci Ayo Makan Dulu Teriak Jamilah Dari Arah Dapur Kita Pun Bergegas Pergi Kedapur Untuk Makan Siang Makan Siang Di Jam Setengah Lima Sore Seperti Biasa Aku Dan Jamilah Makan Di Dekat Dapur Dan Duduk Di Tikar Anyaman Sedangkan Suci Makan Sambil Lihat Televisi Ya Ayah Teriak Suci Apa Nak Tanyaku Balik Ya Kesini Dulu Cepat Pintas Suci Iya Ada Apa Tanyaku Sambil Berjalan Mendekatinya Sudah Mas Jangan Diladenin Makan Saja Dulu Seru Jamilah Tapi Aku Tak Meladeninya Dan Terus Berjalan Mendekati Ruang Televisi Ada Apa Tanyaku Itu Ya Itu Seru Suci Sambil Menunjuk Ke Arah Televisi Iya Ada Apa Tanyaku Bingung Itu Loh Orang Yang Bawa Kapar Raptor Wajahnya Mirip Seperti Itu Aku Terjengang Kaget Karena Yang Ada Di Acara Televisi Saat Itu Tepatnya Yang Ditunjuk Suci Adalah Babi Seketika Bulu Kuduku Langsung Meremang Siska Dimana Tanyaku Pada Suci Dan Mulai Mempercayai Kalau Anakku Ini Mempunyai Kemampuan Lebih Ini Di Sebelah Kiri Sedang Makan Bareng Jelas Suci Sebenarnya Aku Ragu Untuk Menanyakan Ini Tetapi Apa Yang Akan Aku Lakukan Bahkan Aku Pun Tak Tahu Apa Yang Tengah Terjadi Bisa Tanyakan Sama Siska Tanyaku Ragu Bisa Mau Tanya Apa Siska Balik Bertanya Tanya Sama Temanmu Yang Wajahnya Seperti Yang Di Televisi Itu Siapa Tanyaku Ke Suci Suci Terdiam Untuk Sementara Laganya Seperti Seseorang Yang Tengah Mendengarkan Raja Siluman Babi Jelas Suci Hah Raja Siluman Babi Aku Kaget Dan Balik Bertanya Iya Kata Siskanya Seperti Itu Jelas Suci Aduh Mas Omongannya Anak Kecil Kau Didengerin Namanya Juga Anak Anak Omongannya Suka Ngelantur Teriak Jamila Sambil Mendekati Siska Aku Memilih Untuk Diam Mencoba Menerga Siapa Yang Benar Suci Beranggapan Kalau Dia Tahu Dunia Sebelah Sedangkan Jamila Dia Tak Mempercayai Adanya Hantu Atau Semacamnya Selesai Makan Kita Habiskan Waktu Sore Dengan Menonton Acara TV Hingga Adhan Maghrib Berkumandang Aku pun Langsung Pergi ke Kamar Untuk Berganti Pakaian Dan Meniatkan Diri Untuk Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Yang Maha Asa Namun Setelah Keluar Dari Kamar Mau Kemana Tahlil Baru Juga Maghrib Jelas Jamila Mentertawakanku Mau Solat Jawabku Lah Ada Angin Apa Anda Solat Tanya Jamila Ragu Mila Solat Pintaku Bukannya Jamila Menuruti Perintahku Dia Malah Tertawa Suci pun Ikut Ikutan Senyum Ya Memang Keluarga Kita Jauh Dari Agama Tetapi Saat Seseorang Mulai Berubah Dan Ingin Mendekatkan Sama Yang Maha Kuasa Apa Itu Salah Aku Tak Menghiraukan Apa Yang Diucapkan Jamila Lalu Bergegas Pergi Keluar Menujumu Solat Yang Jaraknya Hanya Beberapa Meter Saja Sehabis Solat Maghrib Aku Tak Marbot Yang Namanya Sama Denganku Yaitu Kirun Kita Ngobrol Sampai Datang Waktu Isa Sehabis Solat Isa Aku Mewakili Kang Warkam Untuk Mengajak Para Jamaah Tahlil Di rumah Dia Dari Awal Datang Sampai Semua Jamaah Tahlil Pada Pulang Ke Rumah Masing Masing Kang Warkam Tidak Menampakkan Batang Hidungnya Membuatku Bertanya Tanya Dan Mendekati Mbak Raini Mbak Kang Warkam Kemana Tanyaku Nggak Tahu Katanya Ada Keperluan Jawab Mbak Raini Keperluan Apa Sih Sampai Tahlilan Anak Sendiri Tanya Aku Lagi Tetapi Mbak Raini Tidak Menjawab Dan Pergi Tuk Meladeni Tamu Yang Datang Untuk Bergadang Aku Merasa Ibas Sama Mbak Raini Dan Ikut Memantunya Menyambut Warga Yang Datang Serta Menyiapkan Keperluan Buat Bergadang Tidak Berselang Lama Mbak Raini Terlihat Lelah Dan duduk Melamun Di Kursi Ruang Tamu Aku Kembali Mendekatinya Untuk Menanyakan Sesuatu Mbak Merasa Ada Yang Aneh Tidak Dengan Kang Warkam Tanyaku Sambil Duduk Di Sampingnya Aneh Bagaimana Run Mbak Raini Balik Bertanya Tetapi Tak Berani Menatap Ya Aneh Mbak Jelasku Lah Kamu Yang Aneh Orang Mas Warkam Biasa Biasa Saja Jelasnya Meyakinkan Ya Paling Tidak Boleh Ke Kamarnya Prapto Timpa Mbak Rani Gak Boleh Bagaimana Mbak Tanyaku Penasaran Yang Gak Tahu Kamarnya Selalu Saja Dikunci Jelas Mbak Rani Tak Berselang Lama Kang Warkam Pun Pulang Akan Tetapi Aku Tak Berani Menegurnya Karena Kang Warkam Menatapku Dengan Tatapan Penci Dan Mata Yang Melotot Ya Sudah Mbak Lagian Kang Warkam Sudah Pulang Kirun Pamit Dulu Ya Ucapku Berdiri Dari Tempat Duduk Oh Ya Sudah Run Terima Kasih Salam Buat Jamilah Balas Mbak Rani Aku Mengangguk Dan Langsung Pergi Sesampainya Di rumah Jamilah Menyambutku Dengan Raut Wajah Yang Khawatir Dia Sampai Menunggu Setengah Kantuk Di Ruang Tamu Mas Dari Mana Saja Habis Maghrib Tidak Pulang Terus Katanya Mau Tahlil Kok Jam Segini Baru Pulang Tanya Jamilah Habis Maghrib Dimusolah Saja Nunggu Isa Sehabis Isa Tahlilan Terus Menemani Mbak Rani Jelasku Oh Ya Sudah Cuma Mau Ngasih Tahu Haja Hari Ini Mas Ada Jadwal Ronda Ucap Jamilah Oh Ya Lupa Jawabku Mila Sudah Masakan Sambungku Bertanya Sudah Mas Sudah Sana Ganti Pakaian Dulu Terus Makan Habis Itu Baru Berangkat Ronda Pinta Jamilah Oh Ya Suci Dimana Tanyaku Sudah Tidur Jawab Jamilah Aku Bergegas Ke kamar Untuk Ganti Pakaian Baru Setelah Itu Pergi Ke Dapur Untuk Makan Dan Setelahnya Aku Pamit Untuk Berangkat Ronda Bermodalkan Senter Baterai Aku Keluar Rumah Dan Menyusuri Jalan Yang Gelap Dan Sepi Sesekali Aku Mengetok Senter Karena Cahayanya Kian Merduk Aku Memilih Memutar Lewat Belakang Tepatnya Jalan Area Persawahan Yang Memang Tak Ada Penerangan Angin Malam Mulai Melambe Menerpak Dedaunan Dinginnya Menusuk Tulang Sampai Kain Sarung Pun Aku Kenakan Aku Terus Berjalan Menelusuri Jalan Setapak Dan Langkahku Terhenti Kalah Sampai Didekat Pohon Peringin Dari Jauh Terlihat Samar Bayangan Putih Terbungkus Kain Akan Tetapi Tak Menyulutkan Niatku Untuk Terus Berjalan Senter Aku Sorotkan Ke Arah Sosok Tersebut Tetapi Cahayanya Tak Sampai Sampil Terus Memastikan Bahwa Aku Yang Lihat Bukanlah Sesuatu Yang Mencurigakan Aku Terus Menyeroti Bayangan Tersebut Semakin Dekat Dan Semakin Jelas Ternyata Sosok Tersebut Adalah Pocong Iya Pocong Yang Berdiri Membelakangiku Langkahku Sempat Terhenti Dan Sosok Itu Pun Bergerak Melompat Mengitari Pohon Wah Eh Bu Ija Maaf Bu Tadi Itu Perasaan Lihat Pocong Hilangnya Disini Jelasku Pocong 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 Tidak ada Pocong Dari Dari Tadi Aku Berak Disini Tidak ada Apa-apa Ketus Bu Ija Sambil Pergi Meninggalkanku Aneh Saja Kalau Bu Ija Tidak Melihat Dan Aneh Juga Kalau Dia Berak Di Sawah Masa Orang Kaya Berak Di Sawah Atau Memang Bicenya Rusak Ah Entahlah Iya Warga Sini Terkadang Kalau Buang Haja Di Area Persawahan Dan Terkadang Ada Yang Di Miskin Seperti Kami Tidak Bisa Membuat WC Jangankan WC Air PAM Saja Kita Tak Punya Dan Untuk Keperluan Sehari-hari Terkadang Mengambil Air Dari Sumur Atau Air Sungai Aku Pun Lanjut Berjalan Dan Tak Berselang Lama Pas Ronda Pun Terlihat Dari Jauh Aku Melihat Pak Saman Duduk Persender Sepertinya Dia Ketiduran Dor Teriaku Mengagetkannya Ayam Teriak Pak Saman Kaget Anak Semprun Orang tua Dipercandain Keluhnya Sambil Mengelus Dada Beberapa Kali Makanya Kalau Ronda Itu Jangan Tidur Ucapku Ya Kamunya Saja Tidak Datang Datang Sampai Aku Ketiduran Gerutu Pak Saman Kopinya Diseduh Dulu Pak Biar Tak Ngantuk Seruku Sambil Duduk Aku Mulai Duduk Menghadap Beliau Tetapi Pak Saman Tiba-tiba Terdiam Seakan Sedang Memikirkan Sesuatu Eh Run Dengar Tidak Kata Ustadz Amir Meninggalkan Prapto Tidak Wajar Ucapnya Membuatku Penasaran Gak Wajar Bagaimana Pak Tanyaku Semakin Penasaran Katanya Si Yang Dikebumikan Itu Bukan Prapto Tapi Pelepah Pisang Bisik Pak Saman Kita Semua Sudah Pada Tahu Kalau Ustadz Bisa Lihat Telkaib Jadi Percayalah Seruku Mengiakan Kamu Juga Tahu Tanya Pak Saman Mengerutkan Dahi Tahu Pak Jawabku Dengan Mulut Terbuka Lebar Mulut Mubau Petik Guman Pak Saman Sambil Menutup Hidung Hehehe Huh Tempayan Sudah Serius Mendengarkan Malah Bercanda Teriaku Sambil Membuka Mulut Lebar-lebar Dan Mendekatkan Kewajahnya Hei Tasopan Jangan Jangan Dekat Dekat Bau Ucarnya Kita Pun Tertawa Walau Pak Saman Orang Tua Tapi Dia Suka Bercanda Makanya Aku Paling Suka Kalau Pas Ronda Ditemani Sama Beliau Tepat Pukul 12 Malam Mata Mulai Agak Kantuk Karena Lelah Tiba-tiba Pak Saman Mengagetkanku Menepuk Pahaku Beberapa Kali Sambil Berujar Ron Ron Dengar Tidak Tanya Pak Saman Mengagetkanku Apalagi Jangan Bercanda Terus Gerutuku Di Tengah Kantuk Diam Dengarkan Pinta Pak Saman Aku Mencoba Mengembalikan Kesadaran Sambil Mendengarkan Apa Yang Beliau Dengar Suara Orang Mendengkur Tanyaku Iturun Lihat Di Di Belakang Pohon Pisang Ada Apa Tanya Pak Saman Dengan Nada Terbata Aku Melihat Ke Arah Yang Pak Saman Tunjuk Terlihat Siluet Yang Menurutku Tidaklah Asing Tiba-tiba Pak Saman Berlari Mendekati Kentongan Dan Memukulnya Dengan Kencang Sambil Berucap Babi Jadi-jadian Seketika Satu Persatu Warga Pun Berdatangan Pos Langsung Menjadi Ramai Hah Babi Yang Benar Saja Tanyaku Dalam Hati Iya Aku Kaget Karena Apa Yang Aku Lihat Tak Sama Dengan Apa Yang Pak Saman Lihat Malah Aku Melihat Seseorang Yang Sepertinya Aku Kenal Iya Kang Warkam Aku Melihat Sosok Kang Warkam Bukan Babi Jadi-jadian Seperti Yang Dikatakan Oleh Pak Saman Mana Babinya Teriak Salah Satu Warga Itu Sana Larinya Ke Kebun Jelas Pak Saman Sudah Ayo Kejar Pinta Salah Satu Warga Aku Pak Saman Dan Beberapa Warga Pun Mulai Mengejar Yang Dikatakan Pak Saman Babi Jadi-jadian Bermodalkan Obor Dan Ada Yang Papa Senter Serta Para Warga Yang Membawa Batu Sama Kayu Kita Mulai Masuk Ke Area Kebun Yang Berada Disberang Pos Apa Ini Kata Mbak Raksa Yang Dibilang Kalau Mendatangi Dia Bisa Menjadi Kaya Malam Ini Sunyi Sepi Hanya Ditemani Suara Binatang Malam Yang Menemani Kesunyian Karena Aku Aku Lebih Memilih Berdiam Di Pos Ronda Sendiri Dan Masih Mencerna Dari Setiap Kejadian Yang Baru Saja Terjadi Aku Beralasan Tidak Ikut Pergi Untuk Mengejar Babi Karena Tidak Mungkin Membiarkan Pos Dalam Keadaan Kosong Ya Itulah Alasan Yang Aku Ucapkan Ketika Warga Hendak Pergi Mengejarnya Sedikit Penjelasan Tentang Kejadian Malam Ini Atau Tempat Pos Ronda Jadi Pos Ronda Menghadap Ke Arah Utara Dan Di Sepelah Utara Area Perkebunan Salah Satu Warga Yang Terkenal Akan Kekayaannya Yaitu Bu Ija Orang Yang Bisa Dilihat Sederhana Tetapi Memiliki Area Perkebunan Yang Begitu Luas Konon Walau Dia Kaya Tetapi Betah Tinggal Di Desa Ini Pos Tempat Seberang Jalan Kecil Yang Membelakangi Rumah Warga Pos Ini Beralaskan Bambu Dan Di Setiap Sudut Pos Terdapat Empat Tiang Yang Mengarah Ke Atas Dan Tertutup Genteng Aspes Walau Ini Pos Sudut Pandangnya Begitu Luas Bisa Melihat Kesemua Arah Karena Tidak Ada Tembok Atau Papan Yang Bisa Menghalangi Kita Mundur Beberapa Saat Sebelum Para Warga Datang Dan Mengejar Babi Ngepet Sosok Yang Mencoba Menutupi Dirinya Dengan Pohon Jambu Kecil Aku Penasaran Dengan Sosok Tersebut Karena Begitu Mirip Dengan Sosok Yang Kukenal Tetapi Pak Saman Yang Sedikit Ketakutan Berucap Babi Jadi Jadian Babi Jadi Jadian Namun Aku Tak Menghiraukan Pak Saman Dan Tak Melepaskan Pandangan Kaget Juga Karena Sebelum Lari Kesamping Bayangan Itu Lari Mendekat Dari Situ Aku Tahu Kalau Sosok Tersebut Kang Wargam Lanjut Setelah Kejadian Suara Ranting Kering Bergesekan Puluhan Langkah Kaki Terdengar Menyusuri Kebun Milik Bu Ija Warga Masih Mencari Keberadaan Sang Babi Tetapi Seakan Hilang Di Telan Bumi Dengan Penuh Kekecewaan Warga Berbondong Keluar Kebun Dan Kembali Mengisi Pos Ronda Joe Kamu Kurang Cepat Benarkan Langsung Menghilang Suara Dari Salah Satu Warga Yang Mulai Kembali Kebun Kemungkinan Sebelum Sosok Tersebut Menghilang Warga Sudah Mengepung Aku Menyimpulkan Hal Tersebut Karena Adanya Percakapan Itu War Melamun Terus Sakit Tanya Pak Somat Dari Balik Kerumunan Iya Pak Lagi Sedang Sakit Jawabnya Ya Sudah Pulang Ayo Ajak Bang Somat Kepada Pemuda Itu Ayolah Balasnya Kedua Orang Itu Pun Pergi Kemudian Disusul Sama Warga Lain Satu Persatu Para Warga Meninggalkan Pos Ronda Tetapi Masih Ada Beberapa Warga Yang Menetap Untuk Berjaga Pas Man Kirun Pulang Dulu Teriaku Sambil Langsung Memutar Badan Hendak Pulang Hei Waktunya Jaga Malah Pulang Jetus Pasaman Namun Aku Tak Meladeninya Dan Meneruskan Untuk Melangkah Tetapi Sebenarnya Pulang Bukanlah Tujuan Awalku Karena Aku Malah Mampir Ke rumah Kang Wargam Untuk Memastikan Kalau Apa Yang Aku Lihat Tidak Benar Sesampainya Di rumah Kang Wargam Aku Mengetuk Pintu Seranya Memanggil Manggil Namanya Tak Lama Pintu Dibuka Aku Kaget Karena Kang Wargam Sudah Ada Di rumah Dan Berada Persis Di Samping Pak Raini Yang Masih Memegangi Daun Pintu Tengah Malam Kedar Kedar Rumah Orang Ada Apa Ketus Barani Cuma Memastikan Kang Wargam Ada Di Rumah Atau Tidak Jawabku Dengan Senyuman Bingung Kakakmu Ada Perlu Apa Tanya Mbak Raini Sambil Sesekali Melirik Kearah Kang Wargam Tidak Apa-apa Simba Cuma Mau Tahu Kondisi Saja Syukur Kalau Tidak Kenapa Kenapa Jawabku Merinis Awas Kalau Kamu Bilang Sama Orang Anakmu Akan Kujadikan Dumbal Selah Kang Wargam Dengan Nada Menggema Dan Tatapan Datar Aku Langsung Syok Tubuhku Pun Bergetar Hebat Selama Pulang Dari Tempat Itu Inilah Ucapan Pertama Kang Wargam Yang Tak Bisa Aku Percaya Tanpa Permisi Aku Langsung Melangkah Pergi Dengan Keringat Dingin Dan Kaki Yang Bergetar Lemas Tapi Aku Harus Segera Pulang Aku Pulang Dengan Pikiran Mengambang Takut Bercambur Kekecewaan Sampai Di rumah Pun Aku Memilih Diam Dan Berusaha Untuk Tidur Namun Mata Enggan Terpecam Hingga Adhan Subuh Berkumandang Aku Bergegas Ke Kamar Mandi Dan Selesai Mandi Langsung Memakai Perlengkapan Solat Sebelum Keluar Kamar Aku Memandang Jamilah Dan Suci Dengan Tatapan Haru Karena Takut Kalau Apa Yang Dikatakan Kang Warkam Itu Terjadi Lamunanku Begitu Lama Sampai Tak Sadar Waktu Solat Pun Terlewat Sudah Sesegera Sesegera Mungkin Aku Keluar Kamar Dan Pergi Kemusola Namun Sudah Sepi Masuk Buhan Ayo Bareng Ucap Amat Menepuk Bundaku Dari Belakang Aduh Mat Ngagetin Saja Gerutuku Menatap Dia Yang Ada Di Belakang Kamu Si Melamun Saja Dari Tadi Juga Sudah Ada Di Belakang Jelas Amat Iya Aku Masih Melamunkan Akan Hal Itu Masih Tak Percaya Dan Khawatir Kalau Kang Warkam Bakal Menumbalkan Suci Pagi Hari Sekitar Pukul Sembilan Aku Duduk Sendiri Di Teras Rumah Melamuni Nasib Sebagai Seorang Pengangguran Belum Ada Yang Acak Kerja Mas Beras Di Dapur Sudah Mau Habis Ujar Samila Dari Dalam Rumah Sambil Menyapu Namun Aku Memilih Diam Dan Mengapek Sambil Terus Mengamati Lalu Lalang Warga Yang Lewat Di Depan Rumah Curi Dengar Dari Salah Seorang Warga Yang Lewat Kalau Mbak Raini Mendatangi Orang Yang Perlu Pinjaman Uang Dan Satunya Lagi Bilang Kalau Malam Itu Kang Warga Pergi Karena Ada Yang Mengajak Bisnis Aku Tak Bertanya Kepada Orang Tersebut Hanya Mendengarkan Saja Karena Entah Mengapa Aku Menjadi Benci Dengan Kakak Ku Sendiri Di Setiap Malam Menjelang Tahlil Kang Warga Sudah Tak Ada Di Rumah Dan Pulang Setelah Jam Setengah Acara Tahlilan Sudah Berakhir Walau Seperti Itu Tak Ada Yang Curiga Sedikit Pun Karena Mbak Raini Bilang Kalau Jam Segitu Suaminya Pergi Berbisnis Dengan Seseorang Tak Tak Terasa Waktu Berlalu Begitu Cepat Aku Dengar Mbak Raini Telah Mengandung Jamilah Yang Memberitahukan Akan Hal Itu Aku Tak Tahu Akan Hal Itu Karena Sepulang Terakhir Bekerja Di Desa Lain Untuk Merenovasi Rumahnya Kembali Merenung Di Depan Teras Rumah Dengan Disandingkan Kopi Seperti Biasa Rame Lalu Langang Para Warga Melewati Jalan Kecil Depan Rumah Ada Yang Aja Kerja Lagi Tanya Ku Dalam Hati Di Tengah Lamunan Ada Seseorang Mendekatiku Bah Kayak Orang Baru Memakai Perhiasan Banyak Untuk Dipamerkan Gelang Emasnya Saja Sampai Lengan Dan Anting Panjang Mirip Ondel Ondel Run Masih Kerja Di Sana Tanya Orang Itu Yang Tak Lain Adalah Mbak Raini Sudah Tidak Mbak Jawabku Singkat Ini Kakakmu Beli Kebun Yang Di Sebelah Kebun Milik Bu Ija Mau Tidak Kamu Mengelolanya Tanya Tanya Mbak Raini Lagi Belum Sempat Aku Menjawab Oke Suci Langsung Keluar Dari Rumah Memotong Pembicaraanku Yah Siska Mau Ngomong Sama Ayah Seru Suci Suci Kecilku Sekarang Sudah Menginjakan Kaki Di Bangku Sekolah Dasar Tepatnya Sudah Kelas 3 Dan Hari Ini Adalah Hari Liburnya Hari Minggu Makanya Suci Ada Di Rumah Siska Tanyaku Dengan Anda Berbisik Jangan Diterima Bila Anda Menerima Tawarannya Anda Dan Sekeluarga Akan Celaka Terdengar Suara Yang Begitu Lirih Namun Jelas Terdengar Seakan Jauh Namun Terasa Begitu Dekat Seketika Kaget Bercampur Merinding Karena Kata Kata Yang Dia Ucapkan Lah Malah Melamun Mau Tidak Tanya Mbak Raini Dengan Lantang Maaf Mbak Kirunya Tak Bisa Tak Mengerti Masalah Perkebunan Jawabku Dengan Alasan Yang Baik Untuk Menolak Ngomong Kalau Tidak Mau Jangan Buang Buang Waktu Waktu Adalah Uang Ketus Mbak Raini Ya Sudah Suruh Orang Lain Saja Timpanya Mbak Raini Berbalik Dan Langsung Pergi Dengan Jalan Alah Bebek Kepanasan Aku Langsung Melihat Kebelakang Tepatnya Dimana Suci Berada Suci Ayah Kan Nganggur Kenapa Kata Temanmu Gak Boleh Tanyaku Nanti Juga Tahu Jawab Suci Membalikkan Badan Dan Masuk Lagi Kedalam Rumah Beberapa Hari Kemudian Ada Teman Datang Kerumah Dia Datang Menawar Iku Pekerjaan Akan Tetapi Kerjanya Lumayan Jauh Lebih Tepatnya Di Ibu Kota Setelah Enam Bulan Berlalu Aku pun Pulang Ke Kampung Halaman Saat Sampai Di Rumah Jamilah Tidak Membukakan Pintu Padahal Sudah Beberapa Kali Aku Ketuk Karena Lelah Lelah Sehabis Menempuh Perjalanan Jauh Aku Pergi Ke Belakang Rumah Aku Memilih Ke Belakang Rumah Karena Ada Ranjang Yang Terbuat Dari Bambu Aku Pun Merebahkan Badan Disitu Untuk Menghilangkan Lelah Tas Yang Aku Bawa Aku Letakkan Pada Bagian Kepala Sebagikan Jelang Angin Begitu Sejuk Membuat Pandangan Kian Merdup Aku Memcamkan Mata Dan Tak Sadar Aku Pun Tertidur Dalam Mimpi Aku Berada Di Tempat Itu Dalam Posisi Duduk Seperti Waktu Itu Lalu Aku Berdiri Dan Melangkakan Kaki Mendekati Ruangan Yang Waktu Itu Tak Boleh Aku Masuk Ruangan Yang Hanya Dimasuki Oleh Kang Wargam Dan Mbah Raksa Tak Seperti Waktu Itu Yang Hanya Mengintip Dari Jendela Kaca Dan Melihat Dari Masuk Kedalam Ruangan Tersebut Betapa Kaget Dan Terkejutnya Aku Kala Masuk Ke Ruangan Itu Dan Mendapati Kang Wargam Yang Terikat Rantai Tolong Tolong Ucapnya Sambil Menangis Anehnya Bukan Hanya Kang Wargam Saja Aku Juga Melihat Bu Ijah Terikat Rantai Seperti Kang Wargam Pandanganku Tak Lepas Sampai Disitu Karena Aku Pun Melihat Banyak Orang Lain Yang Bernasib Sama Dengan Mereka Di Tempat Yang Terlihat Begitu Luas Hingga Bisa Menampung Ratusan Bahkan Ribuan Orang Dengan Kondisi Terikat Dan Badan Yang Terluka Erangan Dan Tangisan Meminta Tolong Begitu Memagakan Talinga Tak Lama Semua Terlihat Begitu Gelap Aku Terbangun Dengan Nafas Terengah Seperti Seseorang Habis Berlari Jauh Keringat Pun Berjucuran Padahal Angin Dari Pesawahan Lumayan Kencang Aku Langsung Duduk Dan Kembali Melamun Sambil Mengeluhkan Keanehan Demi Keanehan Yang Datang Di Akhir Akhir Ini Duk Salam Jawabku Eh Ustadz Amir Duduk Timpaku Menawarkan Beliau Untuk Duduk Dari Mana Tanyaku Habis Dari Rumah Pak Sarif Anaknya Meninggal Jawab Ustadz Amir Pak Sarif Siapa Dia Tanyaku Bingung Pak Sarif Yang Mengelola Kebun Milik Kakakmu Jelasnya Aku Tertunduk Dan Hanya Bisa Diam Ustadz Amir Pun Melanjutkan Ucapannya Hari Ini Anaknya Meninggal Dan Aku Memilih Pulang Lewat Jalan Pinggir Sapa Untuk Menghindari Teriknya Matahari Dan Enaknya Lewat Sini Tuh Anginnya Lumayan Sejuk Jelas Ustadz Sampai Disini Malah Melihat Seseorang Tiduran Dengan Nikmatnya Ah Ternyata Itu Kamu Lanjutnya Sambil Tersenyum Oh Iya Mau Tanya Ucapku Tanya Apa Tanyanya Balik Jadi Begini Aku Tuh Bermimpi Dan Mimpinya Lumayan Aneh Aku Melihat Kang Warkam Bu Ija Dan Masih Banyak Orang Lain Terikat Di Suatu Tempat Seakan Menjadi Tahanan Jelasku Kamu Kamu Lihat Anak Perempuan Dalam Mimpi Itu Yang Sekarang Ada Di Sebelah Kanan Tanya Ustadz Amir Sambil Menunjuk Ke Sebelah Kananku Anak Itu Yang Menunjukkannya Lewat Alam Mimpi Jelas Ustadz Menjelaskan Aku Diam Tak Bisa Menjawab Memang Terasa Begitu Aneh Bagiku Karena Merasa Ada Seseorang Di Karena Setelah Obrolan Tersebut Kita Berdua Memilih Diam Jadi Aku Mencoba Menerka Untuk Mengisi Obrolan Lagi Siska Tanyaku Tuh Tau Jawab Ustadz Amir Tersenyum Sebenarnya Dia Siapa Apakah Cahat Tanyaku Dengan Nada Sedikit Berbisik Dari Sewaktu Suci Kecil Makhluk Ini Sudah Mengikutinya Tenang Saja Aman Kok Dia Bukanlah Makhluk Yang Cahat Jelas Ustadz Amir Oh Begitu Ya Memang Si Selama Ini Dia Sudah Menjaga Suci Dan Pernah Menolong Kami Waktu Itu Ucapku Menolong Tanya Ustadz Amir Oh Ya Memang Benar Kalau Waktu Itu Kamu Menerima Tawarannya Mungkin Yang Sudah Menjadi Tumbal Bukanlah Anaknya Pak Sarif Tapi Anakmu Jelas Ustadz Amir Membuatku Terdiam Untuk Sejaat Anehnya Ustadz Amir Seakan Tahu Semuanya Walau Dia Tak Menyebutkan Nama Mbak Raini Tetapi Aku Tahu Apa Yang Dia Maksud Merasa Tak Enak Dengan Pembicaraan Ini Aku Mengalihkan Pembicaraan Ke Hal Lain Tepatnya Ke Arah Mimpi Itu Oh Iya Maksud Dari Mimpiku Itu Apa Ya Tanyaku Nanti Juga Tahu Jawab Pak Ustadz Tersenyum Kenapa Dari Tadi Di Luar Saja Apa Keluargamu Belum Kembali Tanyanya Mengalihkan Pembicaraan Memangnya Keluarga Ku Tak Ada Di Rumah Pantas Saja Aku Ketuk Beberapa Kali Tak Ada Yang Buka Ucapku Kamu Tak Tahu Kalau Kakak Iparmu Mau Melahirkan Tanya Ustadz Tak Tahu Kan Aku Baru Pulang Jawabku Oh Iya Ucap Ustadz Tertawa Kecil Kita Mengobrol Cukup Lama Dan Tak Terasa Adan Asar Mulai Dikumadangkan Ustadz Amir Berdiri Dari Tempat Duduknya Dan Mengajaku Pergi Sholat Kemus Kita Pergi Kemus Sholat Untuk Melaksanakan Sholat Asar Sebenarnya Masih Banyak Hal Yang Ingin Aku Tanyakan Akan Tetapi Di Sepanjang Jalan Menuju Mushola Aku Lebih Memilih Diam Nanti Sajalah Habis Sholat Asar Pikirku Sholat Pun Usai Dilaksanakan Ustadz Amir Belum Keluar Mushola Karena Masih Terus Berlikir Seorang Diri Jadi Aku Memilih Duduk Di Depan Mushola Sambil Menunggu Dia Selesai Tak Lama Pak Marbot Kirun Pun Ikut Duduk Di Sebelah Ku Pak Kirun Ini Usianya Sekitar 70 Tahunan Walaupun Sudah Tua Pak Kirun Adalah Sosok Yang Ramah Dan Suka Bercanda Hampir Setengah Jam Berlalu Namun Ustadz Amir Tak Kunjung Keluar Dari Mushola Walau Lama Menunggu Aku Tak Merasa Bosan Karena Mengobrol Dengan Pak Kirun Run Naripah Kan Sudah Tua Tapi Masih Tetap Cantik Ya Tanya Pak Kirun Membuka Obrolan Ngaconya Sudah Pak Lamar Saja Beliau Kan Suka Dengan Orang Tua Yang Tak Berkigi Candaku Wah Walau Tak Ada Gigi Koyangannya Masih Ya Coy Selanya Dan Kita Pun Tertawa Lebih Dari Setengah Jam Ustadz Amir Keluar Dari Mushola Dan Menemui Kita Aduh Kayaknya Ada Yang Sedang Ngobrolin Janda Tanya Ustadz Amir Pak Kirun Langsung Bangkit Dari Tempat Duduknya Lalu Pergi Ke Belakang Untuk Mengambil Alat Bersih Dan Mulai Membersihkan Bagian Dalam Mushola Masih Disini Kenapa Tak Langsung Pulang Kali Aja Keluar Kamu Sudah Ada Di Rumah Ucap Ustadz Jadi Sebenarnya Begini Aku Masih Disini Karena Mau Bertanya Perihal Mimpi Itu Apalagi Ustadz Enggan Untuk Bercerita Jadi Aku Semakin Penasaran Jelasku Bukannya Tak Mau Memberitahukan Tapi Kamu Bisa Marah Kalau Kujelaskan Balas Ustadz Insya Allah Tidak Ucapku Meyakinkan Setelah Mengatakan Hal Tersebut Ustadz Mulai Menceritakan Semua Hal Yang Diketahui Akhirnya Aku Pun Tahu Maksud Dari Semua Ini Dan Mengapa Kak Warkam Melanggar Pantangan Dengan Membawa Anggota Keluarga Ketempat Tersebut Mungkin Kak Warkam Tahu Kalau Dia Tak Bisa Kembali Tetapi Mengapa Dia Melakukan Hal Tersebut Kalau Ujung Ujung Dia Akan Tersiksa Dan Sedari Awal Aku Tak Sadar Kalau Setelah Mengetahui Semua Kebenaran Tersebut Aku Pun Pamit Dan Langsung Pulang Karena Aku Pikir Mungkin Keluarga Ku Sudah Ada Di Rumah Kamu Tuh Dari Kecil Kalau Ngomong Yang Tidak Tidak Dia Itu Sepupumu Malah Dibilang Babi Terdengar Teriakan Dari Dalam Rumah Assalamualaikum Ucapku Wa Wa Salam Jawab Jamilah Ribut Apa Si Kenapa Suci Dimarahi Tanyaku Sambil Menarik Tangan Suci Dan Memeluk Tubuhnya Anakmu Memalukan Sudah Tahu Di rumah Sakit Tapi Asal Ngomong Saja Malu Mas Banyak Orang Salahmu Yang Selalu Memanjakan Jetus Jamilah Aku Tak Mendengarkan Apa Yang Jamilah Katakan Dengan Segera Aku Membawa Suci Ke Kamar Suci Yang Menangis Begitu Hebat Aku Coba Tenangkan Dia Tak Lupa Tas Yang Aku Bawa Langsung Kulempar Ke Atas Ranjang Ada Apa Si Tanyaku Babi Dedek Bayinya Babi Bukan Manusia Tapi Babi Ya Jelas Suci Dengan Suara Sedikit Terisak Oh Ya Siska Sudah Bawa Ayah Main Timbah Suci Dengan Pertanyaan Main Tanyaku Bingung Iya Main Siska Juga Pernah Mengajak Siska Ketemu Om Kasian Ya Om Wargam Di Gat Rantai Jelas Suci Oh Iya Benar Ayah Juga Melihat Jawabku Bingung Jadi Apa Yang Ustadz Ceritakan Memang Benar Ucapku Dalam Hati Sambil Mengingat Apa Yang Ustadz Ucapkan Waktu Masih Dimushola Sebelum Aku Pulang Kerumah Ustadz Memperjelas Sebenarnya Itu Bukanlah Mimpi Tapi Sukmamu Yang Dibawa Siska Ketempat Itu Untuk Menunjukkan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Kakakmu Pelaku Pesukian Sama Dengan Bu Ija Dan Orang-orang Yang Kamu Lihat Disitu Jelas Ustadz Kalau Benar Kang Warkam Ada Disitu Lantas Siapa Yang Ada Disini Tanyaku Itu Bukanlah Kakakmu Tapi Jin Yang Menyerupai Dirinya Memang Beda Tempat Beda Pula Perjanjiannya Jelasnya Lagi Berarti Setiap Pelaku Pesukihan Mereka Itu Sebenarnya Bukan Orang Tanyaku Yang Masih Penasaran Kan Sudah Aku Bilang Beda Tempat Beda Pula Perjanjiannya Jawab Ustadz Kalau Di Tempat Lain Mungkin Yang Pulang Adalah Sang Pelaku Pesukihan Tapi Tidak Akan Bertahan Lama Sewaktu Waktu Dia Juga Akan Diambil Oleh Makhluk Tersebut Kalau 8 Bulan Tidak Memberikan Tumbal Lanjut Ustadz Dan Ada Juga Perjanjian Yang Lain Sedangkan Perjanjian Yang Kakakmu Lakukan Bisa Dibilang Menukar Jiwanya Dengan Sosok Makhluk Tersebut Demi Membahagiakan Orang Yang Dia Cinta Agar Yang Dicintai Menjadi Kaya Raya Lanjut Ustadz Lagi Tapi Kamu Jangan Pernah Mengikuti Jejak Kakakmu Karena Bersekutu Dengan Setan Adalah Dosa Yang Teramat Besar Saran Ustadz Dengan Tata Pantajam Akhirnya Aku Paham Dengan Semua Yang Telah Terjadi Semuanya Sudah Nampak Begitu Jelas Sekarang Tergantung Tindakan Yang Harus Aku Lakukan Membiarkannya Atau Mengakhirinya Tak Terasa Sudah Malam Lebih Tepatnya Waktu Isa Sudah Terlewat Aku Dan Jamaah Pun Pergi Menuju Rumah Pasarif Untuk Menghadiri Acara Tahlilan Aku Pikir Anak Pasarif Meninggal Jadi Tumbal Kak Wargam Karena Pak Sariplah Yang Menerima Tawaran Mbak Raini Dan Aku Yakin Akan Hal Itu Karena Siska Waktu Itu Langsung Berbisik Langsung Keteling Aku Kalau Dipikir Sudah Tak Ada Lagi Warga Yang Melihat Seekor Babi Di Desa Ini Karena Kak Wargam Selalu Pergi Di Saat Malam Datang Dengan Mobil Untuk Keluar Desa Warga Pun Mulai Bertanya Tanya Tentang Pekerjaan Kak Wargam Tetapi Kalau Ada Yang Pertanya Padaku Aku Suruh Dia Bertanya Langsung Sama Istrinya Karena Aku Juga Tak Tahu Kemungkinan Kak Wargam Mengepet Di Desaku Sangat Sedikit Di Saat Acara Tahlilan Dimulai Ada Hal Ganjil Terjadi Karena Yang Duduk Di Luar Rumah Tiba-tiba Merangsek Masuk Kedalam Tahlilan Sampai Semata Henti Karena Kejadian Tersebut Katanya Si Ada Yang Mendengar Suara Anak Kecil Minta Tolong Tetapi Tak Ada Siapapun Ada Pula Yang Bilang Melihat Sosok Tinggi Hitam Besar Menyeret Anak Kecil Lalu Membawanya Pergi Dan Masih Ada Yang Bilang Lain Lagi Kalau Dia Melihat Dedaunan Yang Berserakan Tiba-tiba Tersapu Seolah Ada Yang Lewat Apa Yang Dilihat Dan Didengar Orang-orang Yang Ada Di Luar Berbeda Beda Mungkin Karena Kesensitifan Mereka Akan Makhluk Halus Yang Berbeda Pula Sudah Jangan Takut Nanti Hantunya Aku Usir Tinggal Diciprati Saja Pake Air Bunga Ucap Akirun Dengan Nada Bercanda Untuk Meredam Suasana Ketakutan Yang Mencekam Berubah Menjadi Riuh Tertawa Dan Tak Lama Acara Kembali Dilanjutkan Masih Dipimpin Oleh Pak Kirun Pak Kirun Memimpin Acara Tahlilan Karena Ustadz Amir Keluar Sewaktu Habis Maghrib Setelah Tahlilan Selesai Aku Pulang Seorang Diri Karena Hanya Aku Warga Dari RT 07 Yang Ikut Tahlil Di Rumah Pasari Aku Memilih Pulang Lewat Area Persawahan Dari Jauh Nampak Seorang Perempuan Tengah Berjalan Mendekat Semakin Dekat Dengan Orang Tersebut Dan Ternyata Beliau Adalah Bu Ija Bu Ija Mau Kemana Sapaku Tidak Kemana Mana Cuma Nyari Angin Nyari Angin Kau Lewat Sini Tidak Lewat Jalan Utama Saja Tanyaku Lagi Lewat Sini Enak Sejuk Banyak Angin Ya Sudah Bu Kirun Permisi Dulu Takut Ditungguin Orang Di Rumah Jelasku Ya Sudah Ibu Juga Mau Lanjut Nyari Angin Ucapnya Lalu Mulai Kembali Berjalan Meninggalkanku Anehnya Aku Masih Melihat Sosok Tersebut Itu Bu Ija Berbeda Dengan Kak Warkam Yang Bahkan Tak Mungkin Karena Aku Masih Saudara Dengan Kak Warkam Dan Malah Mengantarkannya Ketempat Itu Sedangkan Bu Ija Aku Tak Tahu Kalau Dia Juga Begitu Dan Baru Tahu Sekarang Siapa Itu Bu Ija Bu Ija Adalah Janda Janda Kaya Raya Yang Hidup Seorang Diri Dulu Dia Mempunyai Tiga Orang Anak Dan Kedua Anak Sudah Meninggal Hanya Tersisa Satu Karena Dia Kuliah Di Luar Kota Namun Sesekali Santi Pulang Untuk Menjenguk Ibunya Dirasa Bu Ija Sudah Jauh Aku Melanjutkan Melangkah Namun Rasa Penasaran Seakan Membuatku Enggan Untuk Melangkah Dan Mencoba Berbalik Untuk Melihat Bu Ija Aneh Bu Ija Sudah Tidak Terlihat Padahal Jalan Yang Dilalui Tak Ada Pohon Atau Bangunan Yang Bisa Menutupi Seseorang Dari Pandangan Kalau Tak Jauh Dari Rumah Beda Lagi Karena Disana Ada Pohon Besar Dan Waktu Itu Aku Melihat Sesosok Pocong Dirasa Tak Melihat Bu Ija Aku Kembali Membalikan Badan Kaget Bercampur Shok Karena Bu Ija Tiba Tiba Ada Di Hadapanku Dengan Mata Melotot Seakan Menyimpan Kemarahan Yang Teramat Dalam Wajahku Dan Wajah Bu Ija Hanya Berjarak Satu Jengkal Apalagi Melihat Ekspresi Wajahnya Yang Seperti Itu Ada Apa Kirun Penasaran Mau Tahu Siapa Itu Bu Ija Tanyanya Dengan Nada Sedikit Berteriak Seketika Seluruh Anggota Tubuh Bu Ija Mengeluarkan Asap Yang Hitam Bekat Perlahan Asap Menghilang Dan Nampak Sosok Yang Begitu Menyeramkan Wajahnya Hitam Legam Seperti Orang Habis Terbakar Matanya Bulat Yang Hampir Seakan Mau Keluar Mulut Berliur Nanah Bercampur Dengan Darah Wajah Dengan Pelatung Menggeliat Yang Seakan Sedang Menikmati Bagian Wajahnya Busuk Baunya Begitu Busuk Belum Sempat Melihat Keseluruh Anggota Tebuhnya Aku Langsung Lari Karena Begitu Ketakutan Dengan Nafas Terengah Aku Pun Terus Berlari Hingga Sampai Belakang Rumah Pintu Rumah Aku Ketuk Dengan Keras Dan Sesekali Memanggil Orang Di Dalam Rumah Akan Tetapi Tak Ada Satu Orang Pun Yang Menjawab Panggilanku Semoga Tak Mengejar Ucapku Dalam Hati Ekor Mata Menangkap Sesosok Bayangan Putih Terbang Dan Perlahan Mulai Turun Aku Pun Semakin Merasa Takut Dan Kembali Mengetuk Pintu Dengan Lebih Keras Akan Tetapi Tetap Saja Tak Ada Jawaban Dari Dalam Rumah Kirun Ucapnya Membuatku Sedikit Takut Tanpa Menoleh Ke Arah Sosok Tersebut Aku Berlari Mengeteri Rumah Sambil Berteriak Tolong Tolong Anehnya Tak Ada Siapapun Yang Keluar Rumah Padahal Kalau Jam Sekini Kan Biasanya Masih Ada Saja Orang Yang Bergadang Dan Yang Lebih Anehnya Lagi Semua Warga Tak Ada Yang Menyalakan Lampu Kirun Suara Itu Kembali Terdengar Aku Terus Berlari Dan Hampir Keluar Desa Seakan Tak Ada Kata Menyerah Sosok Itu Selalu Mengejar Kemanapun Kaki Ini Melangkah Saking Begitu Takutnya Aku Pun Lupa Untuk Berdoa Dan Anehnya Baru Teringat Sekarang Aku Mencoba Berdoa Dan Membaca Surat Maupun Ayat Yang Aku Bisa Tetapi Sosok Itu Tak Menghilang Dan Malah Semakin Dekat Dan Semakin Dekat Lagi Apakah Nasib Yang Akan Diterima Oleh Kirun Dan Apakah Dia Akan Dibunuh Oleh Sosok Pocong Tersebut Temukan Jawabannya Pada Video Yang Akan Datang Untuk Yang Baru Bergabung Silahkan Klik Tombol Subscribe Like Dan Juga Komen Nyalakan Juga Lonceng Notifikasi Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kami Dan Bagi Yang Ingin Membacanya Secara Langsung Nanti Akan Saya Sertakan Linknya Di Kolom Deskripsi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Di Channel Prisoror Terima 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 Terima